hurrah back on the main channel jeffrey uting pada video kali ini saya akan grebek part 2 dari pembuatan dekorasi emulsion property saya lagi proses pengecetan dan mau tau seperti apa proses pengecetannya ikuti saya langsung saja grebek guys selamat menikmati selamat menikmati waalaikumsalam kembali uting menunggu ras baik gak, kamu sini ada? oh ada ini mana ya? kalau disana setelah lagi setelah hari ini ada bukti please tinggalah eh ada cipri uting lagi ada bukti ada bukti ada bukti ada bukti kira-kira udah 5 hari biasanya sudah banyak yang selesai gak? iya ada sebagian tinggal berapa persen lagi gak? tinggal sekitar 30% lah selesainnya kalau proses pewarnaan oh biasanya untuk proses pewarnaan berapa orang gak? enggak gak membutuhkan banyak tenaga sih palingan cuma ya 3-4 orang kalau 5 proses pewarnaan biasanya untuk pewarnaan menggunakan cet apa? kalau kalau saya dominan yang pakai cet minyak cuma ada sebagian yang pakai cet air ada juga cuma yang paling dominan itu pakai cet minyak biasanya untuk pembuatan dekorasi untuk warnanya itu yang sekarang ini gak? iya lebih dominan untuk menggunakan warna apa ya? sebenarnya kayak curah semua ini gak? iya kalau sekarang sudah zamannya kayaknya jadi warnanya pakai warna-warna yang cerah kayak oren kemudian biju stadello kemudian warna merah muda pokoknya warna-warna yang cerah iya kak biasanya untuk pembuatan warna itu yang pas dimana kak ya? soalnya kira sih kakak kayaknya bagus-bagus gitu kak gak terlalu bagus juga sih dan masih dalam tahap merintis dan juga dalam tahap belajar kalau proses penempatan siap mau ditaruh warna apa itu tergantung tergantung selera ini dan juga tergantung dari konsepnya dekor itu apa kemudian baru kita bisa menentukan warna ini mau dikasih warna apa atau kamar atau hijau seperti itu baik kak untuk pertanyaan yang terakhir kak biasanya tingkat kesulitannya untuk proses warnanya itu gimana ya? kalau dalam proses pewarnaan itu tingkat kesulitannya seakan-akan kalau kita mau menciptakan warna itu tiga dimensi jadi berangkanya itu dari warna coklat sampai keluarnya itu luarnya itu warna oren itu nanti yang sulit memandukan antara warna coklat dan warna oren jadi tidak langsung mati dari warna coklat sama warna oren itu tidak langsung mati jadi seperti kayak ada embun-embunnya itu yang sulit kalau dalam proses pewarnaan iya bisa kasih contoh gak untuk proses pengecitannya kak? oh bisa ya guys kita langsung saja ke proses pengecitannya terdapat 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 di bawang yang seakan yang akan seakan yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati